Halo tolovers! Aksi arogan di jalan raya ternyata bukan hanya dilakukan oleh oknum pengendara roda 2 yang tidak bertanggung jawab, seperti dalam ulasan sebelumnya. Nyatanya telah banyak kasus yang terjadi yang juga dilakukan oleh pengemudi kendaraan roda 4. Tentu saja hal tersebut sangat disayangkan dan tidak pantas untuk dilakukan. Daripada kamu semua penasaran, dalam video kali ini, Auto Populer bakal menyajikan beberapa aksi arogan pengendara mobil di jalanan yang berhasil dirangkum dari beberapa sumber. Simak sampai tuntas ya! Aksi tidak terpuji dalam berkendara, kita mulai dari video yang memperlihatkan sebuah mobil Honda Jazz yang nekat melawan arus di aksi tol Karawang. Kejadian yang terjadi pada 12 Desember 2017 ini lantas membuat penumpang bis turun 12 Desember 2017 dan mendebati pengemudi nakal tersebut. Sebelumnya ada satu unit mobil terios berwarna hitam yang juga melakukan aksi serupa, namun memilih mundur. Wah, ada-ada aja nih. Beda halnya dengan yang tadi, gak terima ditilang oleh satuan polisi lalu lintas yang sedang bertugas. Seorang pria yang diketahui bernama Tohab Silaban malah terlihat marah-marah hingga melakukan tindakan kontak fisik kepada seorang petugas. Aksi pria berkacamata ini pun viral di media sosial. Namun tidak butuh waktu lama bagi pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Barat untuk meringkus pemilik mobil Agya dengan plat nomor B2340SIH atas perlakuan yang tidak terpuji tersebut. Lewat rekaman video lain, di mana ia telah memakai rompi orange khas Hotel Prodeo, pengendara arogan ini pun meminta maaf secara terbuka atas perilakunya. Gimana menurut kamu, Oto Lovers? Bukan cuma itu aja, di tahun 2019 kemarin, video viral lain yang menghebohkan jagad maya merekam aksi mobil brio berwarna silver yang ditabrak dengan sengaja oleh mobil Mazda berwarna putih dengan cara mundur. Kejadian tersebut terjadi di jalan Arifin Ahmad, kota Pekanbaru. Sebelumnya kedua mobil ini diduga terlibat kecelakaan lalu lintas. Hal itu bisa dilihat dari kondisi mobil brio yang melintang di tengah jalan dengan kondisi bodi belakangnya penyok. Pengemudi brio sempat mencoba turun untuk mengejar sopir mobil tersebut. Namun sang pelaku lebih dulu tancap gas untuk melarikan diri. Wah, ngeri banget ya. Gak jauh berbeda dengan yang tadi, baru-baru ini terjadi peristiwa yang cukup menggegerkan. Dimana sebuah mobil rakyat Daihatsu Aila menyeruduk motor CBR 1000 RR yang harga OTR-nya aja mencapai 600 jutaan rupiah. Wow, sekitar 6 kali lipatlah dari harga mobil produsen tertua asal Jepang tersebut. Awal kejadian ini diduga karena sang sopir mobil gak terima digeber setelah terjadi insiden antar keduanya. Bahkan atas kejadian tersebut, pelaku penabrakan sempat dikabarkan akan memberikan ganti rugi berupa mobil hingga rumah agar peristiwa tersebut tidak dibawa ke jalur hukum. Wadidaw! Eits, tunggu dulu. Si pengendara mobil sepertinya mampu bernafas lega. Soalnya, kabar terbaru dari kasus tersebut menyebutkan kedua belak pihak bersepakat menempuh jalur damai dan tetap akan mengganti rugi motor si korban sesuai kemampuan. Semoga berjalan dengan baik dan teterulang lagi ya. Amin. Tapi yang tadi itu belum seberapa autolovers. Soalnya ada-ada saja pengemudi mobil yang sedang melintas di jalan sekitar Tangerang Selatan yang terjadi yang gak terima mobilnya disalib. Oh my God, kan gak sedang balapan mas bro? Dalam video memperlihatkan seorang perempuan dengan pengemudi laki-laki tampak ketakutan. Setelah sebuah mobil berwarna abu metalik mengejar dan memepet mobil yang dikendarainya. Walaupun sempat memperhentikan mobil korban dan pelaku terlihat turun sambil memukul bagian kaca mobil. Beruntung, si pengemudi mobil ini berhasil meloloskan diri. Wah, parah nih. Tak berhenti disitu aja, baru-baru ini warga kota Makassar dihebohkan dengan rekaman video di mana seorang pengendara mobil brio berwarna merah nekat menodongkan pistol jenis airsoft gun ke arah warga hingga ke geng motor yang sedang melintas sambil ugal-ugalan dalam mengemudikan mobilnya. Tak terima atas tindakan tersebut, anggota geng motor lalu mengikuti. Hingga tepat di depan Polsek Rapocini, mobil pengendara Arogan ini pun dirusak. Meski tindakan penodongan senjata dan perusahaan tidak bisa ditolerir, kita semua berharap kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Dan para pengendara kendaraan bermotor bisa saling menghargai satu sama lain. Kalau menurut kamu sendiri gimana, autolovers? Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, ada baiknya kalau kamu semua klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar nggak ketinggalan informasi menarik dari channel Auto Populer. Yuk kita lanjut! Rupanya dalam berkendara, harga mobil yang super duper mahal nggak menjamin kalau sang pemilik bisa taat dalam berlalu lintas. Buktinya nih, baru-baru ini dua unit mobil sultan yang melintas di jalan Gajah Mada Puntianak ini. Malah kebut-kebutan di tengah kondisi jalan yang padat merayap tanpa mempertimbangkan keselamatan satu sama lain antar pengendara. Beruntung, polisi lalu lintas yang sedang berpatroli berhasil mengamankan kedua oknum pengendarangnya hack ini. Berdasarkan pemeriksaan, salah satu dari mobil miliaran rupiah ini rupanya nggak memasang pelat nomor yang menjadi kewajiban dalam berkendara. Yaelah tong-tong, orang lain malah di rumah, lu pada pergi balapan liat di tengah pandemi. Nggak ada kerjaan banget sih. Bukan hanya di Indonesia aja, ternyata oknum penggeber mobil-mobil mahal yang senonoh di jalan raya juga ada di luar negeri sana. Bedanya, aksi membahayakannya menampilkan aksi ngedrift yang tidak pada tempatnya. Macam yang ini nih. Sampai-sampai ada juga loh yang nekat melakukan hal yang sama di malam hari. Ya, pokoknya nggak patut ditiru ya, autolovers. Itulah tadi beberapa aksi tidak terpuji dari perilaku menyimpang para pengendara mobil di jalan raya. Semoga aja ada efek cerah yang lebih efektif bagi para pelaku menyimpang ini. Agar keselamatan bersama dalam lalu lintas bisa tercipta sebagaimana mestinya. Jika kamu punya info menarik atau pengalaman kurang mengenakan seputar hal yang dibahas tadi, silakan tuliskan di kolom komentar ya, autolovers. Dan seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap jaga keselamatan dan taati aturan berlalu lintas. Gaspol! Sampai jumpa di video selanjutnya.